Seseorang bertanya kepadaku, jika hari ini satu permohonanmu akan dikabulkan, maka apa permintaanmu pada Tuhan? Aku akan meminta Tuhan untuk tidak pernah melepas kebahagiaan dari hidupnya. Mungkin terdengar sebuah permintaan sederhana yang klasik bagi mereka yang mencintai tanpa ditadirkan memiliki. Tapi bagiku, melihat seseorang yang aku cintai hidup dalam kebahagiaan, cukup ku jadikan alasan berbahagia di hidupku. Percayakah kamu bahwa cinta yang tumbuh dalam ketulusan seperti sebuah kekuatan? Jika kamu percaya, itu artinya kamu telah merasakan seberapa besar cinta sanggup menguatkan seseorang. Meski takdir untuk memilikinya, tidak bisa dimenangkan. Seseorang pernah mengatakan kepadaku, jika kamu tidak bisa memiliki raganya, tak apa, asal kamu tidak kehilangan waktu untuk selalu bisa mengeluknya di tubuh doa. Kemudian, aku tersenyum. Ia pun melanjutkan, bahwa cinta baik tidak akan pernah berakhir sia-sia di mata Tuhan. Dan malaikat-malaikatnya. Kemudian, aku mengingatmu. Mungkin hari ini aku memang kehilangan ragamu. Bahkan mungkin, selama ini aku tidak pernah sampai memiliki hati dan jiwamu. Aku baik-baik saja. Setidaknya, aku masih bisa sedikit lega. Karena di ruang doa, aku tidak pernah kehilangan kamu. Walau hanya sebentar saja. Di sana, aku bisa bebas mencintaimu seluas-luasnya. Sebesar-besarnya, selama-lamanya. Ragamu memang jauh dari peluku. Tak apa, asal aku tidak akan sampai kehilanganmu di jantung doa. Kepergianmu memaksaku untuk kuat. Kuat untuk rela menghapus kenangan-kenangan manis yang ada di dalam kepala. Jika pada akhirnya Tuhan tidak mengizinkan aku memilikimu, aku rela. Tapi semoga, untuk seterusnya, Tuhan menerima setiap doa-doa yang atas namamu. Cinta, kita kisah yang telah usai, bahkan sebelum saling memiliki.